Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kekayaan alam yang indah, berpadu apik dengan budaya lokal masyarakatnya. Namun kita tahu di tahun 2020, Indonesia dan dunia tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap ekonomi global termasuk industri pariwisata. Kita sekarang dalam masa yang sulit, masa krisis menghadapi pandemi global COVID-19 ini. Saya ikut merasakan kesulitan yang dialami oleh masyarakat Bali, terutama dampaknya terhadap pariwisata. Dalam situasi wabah saat ini, tidak sedikit soal-soal kita yang telah terpapar COVID. Bahkan tidak sedikit juga yang telah meninggal dunia. Tetapi juga tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan. Namun demikian kita harus yakin dan optimis bahwa dalam setiap krisis selalu ada peluang. Di balik tantangan dan cobaan ini, pasti ada peluang yang bisa kita optimalkan. Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, telah menginstruksikan kepada setiap pembantunya untuk bekerja secara ekstraordinari dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Ekonomi kita di prediksi Bank Dunia akan menurun pada posisi minus 5 persen. Namun kita bisa buktikan bahwa prediksi itu tidaklah selalu tepat. Dan nyatanya kita mampu bertahan pada pertumbuhan 0 persen. Ketahanan itu karena kita memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Salah satunya ada di desa termasuk desa-desa di Bali. Mendukung penuh gerakan Bali bangkit. Bangkit sektor perekonomiannya yang disokong oleh sektor para wisata sebagai landasan ekonomi utama dari Pulau Dewata. Salam gotong royong dan mari kita bangun optimisme untuk ekonomi Bali. Bergotong royong agar kita tidak terpapar COVID-19, namun kita juga tidak boleh terkapar PHK. Para wisata Bali, ekonomi Bali harus bisa kita tingkatkan. Dan saya yakin masyarakat para wisata dan ekonomi kreatif di Bali akan mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada sebaik mungkin agar segera bangkit kembali. Bapak Presiden menegaskan tentang pemulihan ekonomi nasional, terutama bagi kelompok usaha menengah kecil. Pemerintah telah berupaya melakukan pemulihan ekonomi melalui berbagai program stimulus yang salah satunya diprioritaskan untuk menggerakkan UMKM di destinasi wisata termasuk Provinsi Bali. Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi para pengusaha termasuk UMKM, pendukung pariwisata. Pemerintah siap mendorong UMKM dengan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Untuk belanja produk buatan Indonesia, produk UMKM. Mari kita kembangkan UMKM-UMKM di Bali untuk mendukung pemulihan ekonomi Bali. Ini dapat menjadi momentum bagi UMKM kita. Kita akan sebuah perubahan yang besar bagi kemanderian industri dalam negeri. Pemerintah telah mengalokasikan Rp695 triliun, di mana Rp240 triliun tersebut dialokasikan untuk insentif usaha, khususnya untuk UMKM di seluruh Indonesia, termasuk UMKM yang berada di Bali. Dengan berbagai stimulus ekonomi dan pemerintah untuk UMKM, termasuk untuk usaha bidang wisata dan kuliner, mari kita sama-sama berharap usaha-usaha tersebut dapat perlahan bangkit. Bali memiliki keunggulan, yang paling utama adalah gaya masyarakatnya, sistem adat. Sehingga pengendalian masyarakat untuk menangani penularan relatif dapat lebih mudah karena sistem budaya dan sistem adat. Negara kita berangsur-angsur melakukan adaptasi kebiasaan. Sebuah adaptasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dalam kehidupan sehariannya. Tidak tercuali dalam elektronisasi. Karena kita tetap sehat sekaligus dapat produk. Pemerintah juga terus berupaya untuk mengakselerasi pembuatan vaksin, penguatan industri farmasi, dan penguatan industri alat kesehatan agar dalam waktu tidak terlalu lama Indonesia bisa mandiri dalam sektor kesehatan. Saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua, kandidat vaksin COVID-19 sudah memasuki iji klinis tahap ketiga melalui hasil kerjaan sama dengan mitra farmasi luar negeri kita. Kita berharap semoga pada akhir tahun ini perusahaan Indonesia Bio Farma dapat memproduksi vaksin COVID-19. Pemerintah pusat akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, apalagi setelah dibentuknya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dengan pulihnya semangat Bali, suasana yang tidak lazim hari ini dapat kita atasi bersama. Kita punya kesempatan besar di depan untuk memajukan Bali dan dalam keadaan seperti ini, kita tentu tetap bekerja produktif, aman, dan menegakkan protokol kesehatan. Kembalilah Baliku, Balimu, Bali kita semua, untuk Indonesia Maju. Bali cepat bangkit dari pandemik COVID-19, kehidupan bisa kembali normal, dan tentunya juga aktivitas ekonomi bisa berangsur pulih kembali dan tentunya warga Bali bisa menjadi kembali hidup dengan tenang, dengan sejahtera. Terus optimis menghadapi tatanan kehidupan baru yang aman dan produktif. Saya yakin dengan optimisme ini, masyarakat Bali akan tetap bangkit, akan terus bangkit menghadapi kehidupan yang akan datang. Kami juga tidak bisa sendirian. Kami butuh bantuan dari masyarakat. Saya yakin masyarakat Bali segera dapat bangkit, seperti krisis-krisis yang pernah kita lalui bersama. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Untuk membantu keluarga, teman, dan kerabat. Saya yakin dengan gotong royong, Bali dan Indonesia bisa bangkit dari pandemik. Gotong royong dan kolaborasi sama kami. Untuk mewujudkan hal tersebut, agar Bali kembali menjadi pahlit bagi pariwisata Indonesia, baik di dalam negeri, baik di dalam negeri. Saya cinta Bali, saya cinta Indonesia. Terima kasih, Atur Sukma. Mari kita bersama-sama pergi Bali dan membangkitkan pariwisata Bali. Bali bangkit, Bali era baru menyongsong pasca COVID. Kita akan bangkit menumbuhkan ekonomi serta sumber daya manusia berdasar yang tinggi. Mari kita berpisah sama, satukan langkah untuk bangsa, agar pandemi ini dapat segera teratasi, dan perekonomian tumbuh seperti ini. Setiap hari ini. Bali maju, Bali bangkit. Bali segera pulih dan bangkit, hingga aktivitas ekonomi serta hati masyarakat Bali pun meningkat, lancar, dan sejahtera. Saya berpesan agar seluruh masyarakat Bali tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Saya yakin dan percaya bahwa Bali akan bangkit kembali. Selamat berjuang dan kami yakin Bali akan segera bangkit. Dengan kebersamaan, baik pemerintah, pusat, daerah, provinsi, maupun keopaten, sampai ke tingkat-tingkat desa, dan seluruh komponen masyarakat, masalah ini dapat ditangani bersama. Tetap semangat dan bangkit. Kita hadapi dengan budaya gigih masyarakat Bali, saya yakin sepenuhnya kita pasti mampu melewati situasi ini. Tetap puas pada. Mari kita mulai adaptasi kebiasaan baru dengan hati-hati, dengan aman, dengan kedisiplinan, dan dengan kekompakan. Tetap jaga kesehatan kita semua dan keluarga kita tertinta.